Pemirsa tersinggung anaknya ditegur dengan suara keras di lokasi wahana permainan anak di sebuah mal di kota Bakasar, Sulawesi Selatan. Dua orang pria terlibat perkelahia sejumlah pengunjung dan satpam mal yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha memisahkan keduanya. Inilah video amatir yang direkam oleh salah satu pengunjung mal yang sempat viral di media sosial. Dua orang pria terlibat perkelahian di lokasi wahana permainan anak di sebuah mal di jalan Boulevard Panagukang, Kota Bakasar. Tampak dua orang pria ini saling pukul dan langsung dilerai oleh petugas kamanan dan sejumlah pengunjung mal yang ada di lokasi kejadian. Perkelahian yang terjadi di tempat permainan anak ini sempat membuat pengunjung lainnya histeris, bahkan seorang ibu terlihat marah lantaran perkelahian terjadi di depan sejumlah anak-anak. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan adanya kejadian tersebut langsung menuju lokasi dan mengamankan kedua belah pihak kema Polsek Panagukang untuk dilakukan pemeriksaan. Kanitres Kerim Polsek Panagukang itu Armin mengatakan kejadian tersebut berawal saat salah satu orang tua Suparman menegur anak dari Fikri dengan suara dada tinggi. Tak terima anak yang ditegur, orang tua anak Fikri mendatangi Suparman hingga terlibat cekjok berujung perkelahian. Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, disini emosi dia. Atas peristiwa tersebut, kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan berdamai satu sama lain. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AI News Laporkan.